Gendut, gendut, gendut Yo guys, balik lagi dengan Kat disini Jadi Kat lagi pengen Nge-reviewin yang something yang kayak Kali ini bukan dari kalian, tapi Kat Bener-bener penasaran banget Karena ini kayak the first air cushion Foundation yang Indonesia Bikin. Rasanya kayak pertama kali Indonesia punya cushion ya, merk ini Yang punya. Merk apakah itu? Tadaaa Yap, yang punya adalah mineral botanica Ini disini tulisannya, keterangannya Moisturized, hydrated UV protection, glowing and cooling Re-appliable Complete coverage Namanya air cushion Foundation. Banyaknya 15 gram Lebih banyak daripada Maybelline L'Oreal, ataupun nada Korean-Korean brand. Beda 1 gram aja Itu harganya, kalian mungkin Kisaran 153 ribu sampai 180 ribu. Kalian gak bisa bilang Pastikan apa Disini ada tulisan harganya Dan ini Kat dapet Itu kayak harga promo Karena Kat belanja terlalu banyak Enggak sih Waktu itu belanjain Belanja barang-barang murah Di pengampon Jadi disana lebih murah Kalau misalnya kalian cari Mineral botanica Mungkin bisa cari Langsung dulu ke pengampon Tapi yang Kat ingetin Mereka gak punya tester Ini gak ada testernya Jadi Kat langsung buka aja ya Ini Kat ambil yang light Warnanya Gak ada tulisannya di belakangnya Cuma ada tulisannya di stikernya Di bawah Warna apa Waktu itu tinggal satu Jadi Kat kayak langsung Angin That's mine That's mine Cushion itu Ya Cushion itu hidupnya Kat sih Kat bener-bener suka Jadi Kat juga gak tau Kalau ternyata Huts Mineral botanica itu punya cushion Karena yang Kat tau Dia terkenal akan Liquid lipsticknya Atau terkenal akan Pokoknya Makeup-makeup lain Yang Kat taunya Pokoknya murah-murah Tapi ini kayak Satu-satunya yang mahal Ya kayak Maybelline lah Kayak Maybelline itu Harga gisarannya kan Sekitar Rp100.000 Rp80.000 Rp90.000 Rp90.000 mendadak Terus ada cushionnya Harganya Rp250.000 Itu kayak Oh my god That's so expensive Nah ini juga sama Kayak Liquid lipsticknya Harganya kayak Rp40.000 Rp50.000 mendadak Ini jadi ada harga Rp150.000 Yang triple-nya Yang harga yang lainnya Jadi kayak What? Brand Indonesia Rp150.000 Tapi kan Kat mau nyobain Karena ini apalagi Cushionnya yang pertama Jadi Kat juga Respectable Sama brand Indonesia So Let's see Oh my god Packagenya cute banget Jadi Pertamanya kayak Boring banget gitu ya Cuman warna putih Tasnya mineral botanica Ada logonya Tapi kayak Packaging dalemnya tuh Cute banget Ada warna yellow-yellunya gitu Oh my Oh nice Packagennya kayak gini Memang lebih bulky ya Daripada yang lainnya Lebih gendut Anggapannya Dan lengkap banget ya Nyetak namanya di depan Jadi kayak Ini sama persis Sama kotaknya Kita langsung Oh my god Nah jatuh Jatuh Oh enggak Jadi Jadi ini masih ada Double protection Habis dari dusnya Masih ada plastikannya lagi Kita coba buka aja Moga aja dengan Kuku Kat yang Lemah banget Karena kebanyakan ngejel Liat tuh Tipis banget Kukunya Kat Jadi kayak Kat gak ngutik-ngutik Kukunya Kat sekarang Moga-moga bisa Kalau gak bisa Kalau gak bisa Ya pake Kiki Oh bisa kok bisa 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 Jadi belakangnya sih Keliatannya bisa Beli refillnya Gak tau lagi Oke Packagingnya Warnanya full putih Dengan Sponnya Mirip Lanit Ya Oh ini bagus banget Oh cushionnya Buat Nice Tapi rasanya kayak Brand Indonesia Gak mungkin jual ini sendiri Ini padahal kayak Paling mirip punya Nyalanit Dan wangi Puffnya aja wangi Terus kacanya juga Lumayan besar Hai Jadi kalau misalnya Kalian buka Liat Dalamnya tuh kayak Spon putih Beda sama yang Punyanya Brand-brand luar Korea Ataupun Amerika Ini kayak spon biasa Belum ada Sama sekali Foundationnya Jadi gak tau Sistemnya kayak gimana Terus kayak Gak ada tutupannya Sama sekali Ya itu Agak kecewa Jadi kayak Taunya ini kepake Atau gak Cuman waktu Setelah ditekan Kalau misalnya Ini ada warnanya Berarti punya kalian Udah kepake sama orang Tapi kalau misalnya Baru Itu yang Pure putih kayak gini Kalau kita tekan Nah Jadinya kayak gitu Ini kita dapat warnanya Harusnya sih Cocok ya Kayak misalnya Buat cat Cuman kalau untuk Oh glowing banget sih Ini hasilnya di tangan Jadi kalau kita press Kayak gini Harus kayak di press dulu Awalnya Supaya Bendanya itu Bisa keluar dulu Gitu loh ya Jadi kita langsung Pake Oh yeah Oh nice Keliatannya cukup ringan sih Oh my god Kalian liat glowingnya Hmm Sebelah sini Gak ada glowing Oh yeah I love it Nah sekarang kita lihat Untuk coveritnya Karena ini kan Masih Adik-adiknya Kat masih ada Ya Kat Bikin tutorial Kalau misalnya Kalian ngikutin Untuk reviewnya Yang cushionnya Maybelline sama L'Oreal Ya Kat bikinnya Dalam satu hari kok Jadi ini untuk Layiran pertama Untuk coverage Kat sebenernya suka Untuk nutupin jerawat Juga lumayan oke Masih ketutup kan Jadi oke banget Yang agak off dari Kat Itu ini kalau untuk kulit oily Sebaiknya kalian jauh-jauh Sejauh-jauhnya Dari yang namanya Mineral Botanica Air Cushion Foundation ini Karena apa Seperti yang dia bilang Karena glowing and cooling Memang kayak kesannya itu Kayak siram minyak Ini ceritanya ya Buset ini Ini tinggal disumet Keklek Kobong Dos Bersah Bener-bener glowing banget Dan itu kayak kesannya Kayak bener-bener Jadi berminyak Jadi kalau misalnya Kulinnya dry kayak Kat Jadinya kayak masih natural Kat tinggal tutupin Sama bedak sedikit Udah bisa Masih oke Cuman kalau misalnya Kat Nggak tutupin bedak sama sekali Yang keluar kayak gini Ini kayak Orang habis olahraga Nge-gym selama 5 jam Terus nggak keluar-keluar Terus masih masuk lagi Ke sauna Nah Hasilnya kayak gini Kita coba Fullin dulu aja ya Satu wajah Sama kirinya Kita coba lihat Dia coveragenya oke banget loh Kayak Kesannya di kulit itu ringan banget Karena kayak pake krim sih Kalau misalnya Kat bilang Kayak pake moisturizer cream Cuman negatifnya Setelah di-apply Kat bener-bener ngerasa ini greasy banget sih Di kulit Jadi kayak kerasa gimana ya Plikat gitu loh Jadi kayak Itu negatifnya Sebenernya kayak Coverage-nya udah oke Gimana kalau si Botanica ini Bikin ini sedikit Less oily gitu loh ya Soalnya kayak Oh my god Plikat banget sih Kayak Lama-lama sih Bakalan keganggu Kalaupun misalnya ini dry skin pun Memang dia moisturizer sih Nanti Kat bakalan update lagi deh Untuk di Instagram Gimana kalau dipakai Selama kayak seharian gitu ya Cuman tuh warnanya Kat bener-bener cocok Untuk warna yang light ini Jadi kalau misalnya Kalian punya warna yang kurang lebih NC 20 Itu bisa masih oke Pake yang warna Light Jadi masih masuk Kat bakalan tutupin dulu Pake bedak Karena Kat bener-bener ngerasa ini Not comfortable Ini greasy bok Ini cocok buat goreng telur Udah Padahal kayak Kat bener-bener suka Sama coverage-nya dia Top-top Kalau misalnya Tanpa greasy-nya Ini udah padahal Dapet 10 Dapet 10 Dengan harganya yang Oke lah Nice Harganya murah banget 10 Apalagi dengan brand Indonesia 10 lagi Cuman karena Kekrisiannya dia Jadi kayak Kat agak Tune down sedikit Sementara Dapet nilainya masih 7 Nanti kita coba lihat Setelah dipakein bedak Kalau misalnya Bisa ngurangin Grisinya itu Mungkin masih oke Tapi kalau misalnya Masih tetap kerasa Mungkin Kat harus berpikir ulang Mari ditutupin dulu Yang kalian lihat Floss banget Kat bener-bener suka Sama hasilnya ini Kayak misalnya Kalian kalau misalnya Mau sekedar Kayak glowing-glowing Ala dui-dui Oni-oni Korea Gitu ya Itu kalian cukup Bisa pakein brush aja Sedikit-sedikit Cuman seluruh wajah Jangan sembarangan Pake yang kayak Tips-tips Menggunakan Tidak terlalu tebal Cuman dipake di area T-zone aja Gak bisa Ini bok Minyak anpol Ya ampun Mas ampun Hah Grisinya itu Kamu ngati Nguno lho yuk Jadi ya Kak iso Misalnya nguno Mesti dimasuk Nukape Jadi kalau misalnya Full gini Nice Nah Kat bakalan Coba pake blush on dulu Karena Kat pengen liat Warnanya itu bisa masuk Atau enggak Kalau misalnya Produknya itu Gak bisa bikin Blush on kita menempel Itu apa gunanya Apalagi Kat itu Manusia berblush on Oh nice You know Cuman dua apply Dan bisa langsung masuk Amazing Setelah digunain Kayak setelah Dikasihin bedak Kat udah mulai Gak ngerasa Yang namanya Plicketnya dia Tapi di dalamnya itu Kayak ngerasa Enggak Kayak Kayak Ponditionan gitu loh ya Enggak Jadi Kat masih ngerasa Itu masih di dalam Ada moisturizer-nya Jadi Kat masih ngerasa Ini oke Tapi Untuk bedaknya Jadi kayak Amazing Dikasih Jempolnya One Two Sama dua Empat jempol Jadi yang kayak I'm happy Namuin cushion baru Yang bagus Nah Kalau nemu ini Kayak gini-gini Kan bikin kita happy Jadi secara keseluruhan Kat bakalan kasih ini 9 dari 9,5 dari 10 Karena apa 0,5 nya Untuk yang minyaknya Tadi tuh Yang Buat nyalain Api kali ya Entah kenapa Mungkin bisa dibikin Versi matte nya Atau versi Yang less Greasy nya Tolong Mineral Botanica Dengarkan permintaan Tadi agak terlalu Greasy Cuman Kat bener-bener suka Kayak idenya Yang bikin ini Kita bisa tahu Itu produknya baru Atau enggak Yang kayak Diteken Baru bisa Hasilnya itu Bedanya keluar Kemungkinan besar Mereka bikinnya itu Bukan dicampurin Di spons nya Kayak Foundation nya dulu Dimasukin Spon Baru nanti Dan Kat Kasih nilai plus Untuk puff nya Puff nya oke banget Moga moja Mereka jual Untuk refill puff nya Karena Kat bener-bener suka Dan bikin Salah Pingin bikin itu Bisa kepake Untuk puff-puff Kat Yang lain Yang Kat gak terlalu suka Puff nya Jadi Kat bisa gantiin Untuk puff nya ini Tolong ya Mineral Botanica Ditinggerin Sama kue Ditinggerin gue Holy moly Sekitu aja dari Kat Moga-moga aja Kalian suka Kalau misalnya Kalian suka Kalau yang video yang kayak gini Review-review gini Bisa komen di bawah Mau di review Untuk yang versi apalagi Kemungkinan besar sih Kat sebenernya Sebenernya Dan secujurnya Sedalam-dalamnya Itu bisa Kat pake Untuk review First impressions Tapi apadah ya Seharinya Kat itu Gak bisa ketebak Kat bakalan ngapain Belum ngelesin Belum Kat itu manusia malam Jadi lebih bangun Di malam hari Daripada di pagi hari Jadi Kayak bikin first impression Biasanya udah jam 4 sore Kayak agak setengah Terlambat sih ya Untuk first impression Jadi kayak gak kepake sehari Aku Cuali bisa nge-review Sampai jam 2 malam gitu ya Jadi Kat usahain Kalau misalnya kalian Memang pengen liat Yang kayak First impression Yang Kat bisa pake Barang itu seharian Terus memang hasilnya Kayak gimana Mungkin kalian bisa Kalian bisa komen di bawah Untuk itu Tapi Kat Usahain Tidak Jadi Tidak ada Pinggi-pinggi Promise ya Nah segitu aja dari Kat Moga-moga aja kalian suka Moga-moga aja video ini Membantu Share ke teman kalian Dan jangan lupa Subscribe Free Tenang aja Kat gak bakal Minta kalian Bayar Free Bahkan terkadang Kat bisa bikin Giveaway-giveaway Dadakan yang Ajib Dan kalau misalnya Subscribernya Kat Udah mencapai 5.555 Pake Agak cantik dong Biasa Kalau misalnya Cuman 5.000 subscriber Congkak Kalau misalnya Udah Subscribernya 5.555 Itu tadi Kat bakalan bikin A big Giveaway Stay tune ya Moga-moga aja Kalau misalnya itu Sama digabung Sama ulang tahunnya Kat di bulan Juli Udah kecapean Kat bakalan bikin Giveaway yang cukup besar Jadi temannya kalian Suruh subscribe Biar Kat bisa bagi-bagi Hadia Di hari ulang tahunnya Kat Ingat Deadline Bulan Juli Ngarap Oke segitu aja See you later I love you